Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali kita lanjutkan Pembahasan Usulul Fit Dari Kitab Syarfil Usul Min Ilmin Usul Ma'afadilatishayim Abadibnus Salil Usayim Min Rahimahullahu Ta'ala Baik, sekarang kita masuk Syurutul Ijit Ihad Yang kelima Di halaman 677 Baik Ya, pertemuan sebelumnya Kita sudah bahas tentang Apa itu Ijit Ihad Apa itu Mujit Ahid Nah, kemudian kita bahas Syurutul Ijit Ihad Apa saja syarat-syarat Yang harus dimiliki oleh Seorang Mujit Ahid Nah, sekarang kita ambil Syarat yang kelima Yang harus dimiliki oleh Seorang Mujit Ahid Syarat yang kelima Tidak ada bedanya Atau sedikit bedanya Dengan syarat yang keempat Bahwasannya Seorang Mujit Ahid itu Harus mengetahui An-ya'rifah minar lugwah Wa'usulil fiqh Mayata'al laku bidilalatil alfaz Dia harus mengetahui Pembahasan-pembahasan Dilalatil alfaz Dalam usul al-fit Ya Jadi dalam ilmu usul al-fit Sudah pernah kita bahas Tentang dilalatil alfaz Ya Dilalatil alfaz itu Al-amul khas Al-mutlaq Al-muqayyad Al-mujim al-mubayyad Dan seterusnya Itu pembahasan Dilalatil alfaz Namanya Ya Dalam ilmu lugwah Juga ada namanya Dilalatil alfaz Ya Dalam ilmu balagwah Ya Ilmu nahu Ilmu saraf itu Juga harus diketahui oleh Seorang Seorang Mujtahid Agar dia bisa Menghukumi Sesuai dengan Dilalat Dari Ilmu-ilmu tadi Saat Labudda lilmujtahidi An ya'rifa Dilalatil alfaz Wa anna minal alfaz Dima huwa a'am Wa minha ma huwa khas Wa minha almutlaq Wa minha almuqayyad Hatta yahtuma Bima takhtadihi Hadihi adilalat Jadi seorang Mujtahid Harus bisa Membedakan Mana am Mana khas Mana mutlaq Mana muqayyad Ya Mana mujmal Mana mubayyad Dan seterusnya Masalah Ida kana la ya'riful umum Yani la ya'rifu Siagwal umum Fala ya'rif Anna hadal Labudda lil'amum Wahadil labudda lil' khusus Fa innahu la yumkin An yakuna istinbatuhu Dilah kami sahihan Kalau antum Sebagai sana Mujtahid Tidak bisa membedakan Sigo-sigo umum Dan sama Sigo-sigo khas Antum gak tahu Yang mana yang am Mana yang khas Ya maka Istinbat antum Juga tidak akan benar Lianna huqad ya Ji'aluma laisa Aman aman Suatu yang am Suatu yang khas Jadikan am Bidia sebaliknya Suatu yang mutlaq Jadikan muqayyad Suatu yang muqayyad Jadikan mutlaq Wahu'ala yajri Ya Maka ini Adalah Keliru yang seperti ini Wahadash syarat Koribun minasyarat Dikoblahu Syarat ini dekat Dengan syarat sebelumnya Berarti Kalau syarat sebelumnya Itu harus mengetahui Apa Ya Apa Yang mempengaruhi hukum Dari Taksis Atau tak Tak Kalau syarat Yang kelima ini Dia harus mengetahui Apa namanya Bisa membedakan Bisa membedakan Mana yang am Mana yang khas Kalau antum Bisa membedakan Mana yang am Yang khas Baru antum dituntut Mana taksis Disitu Maksudnya ya Karena sesuatu yang am Sama sesuatu yang khas Belum tentu ada taksis Antara keduanya Karena bisa jadi Yang am ini temanya lain Yang khas ini Temanya lain Kan Tidak mungkin untuk mentaksis Karena temanya beda Gitu Jadi Membedakan am Dan khas Yang ini yang am Yang ini yang khas Itu tahapan pertama Tahapan yang kedua adalah Bisa mentaksisnya Kalau memang ada Taksis disitu Syarat yang ini sebenarnya adalah Buah Hasil Ya Ini yang khas Jadi dikatakan ada sebuah kisah oleh Syedis ini Ada seorang talib Dia punya hafalan yang kuat Sampai-sampai dihafal kitab bulfuru Ibn Mufli Itu kitab yang levelnya atas sekali Kitab kitab bulfuru Ibn Mufli Yang judulnya saja jarang orang tahu Ibn Mufli ini Salah seorang muridnya Dan kitab ini Kitab al-furu ini Merupakan Miknasatul Madhab Miknasatul Madhab Saking dia mencakup semua pembahasan dalam mazhab Jadi semua pembahasan dalam mazhab itu ada disitu Mazhab Imam Ahmad Kitab Al-Furu Jadi semua ada disitu Riwayat-riwayat Imam Ahmad disitu ada Kemudian Wujuhun nazar Imam Ahmad Ihtimalat-ihtimalat fikih beliau Tahrir-tahrir beliau Tahkikat-tahkikat beliau Ada semua disitu Kitab yang sangat luas Dan si talib ini hafal matan tersebut Matan kitabnya Ibn Mufli Tetapi dia tidak bisa istimbat dari kitab tersebut Bahkan kawan-kawan yang saking kuat hafalannya Mereka tidak pergi ke perpustakaan Untuk cari tentang Tentang sesuatu dalam mazhab Imam Ahmad Dia bertanya kepada pulang Kepada seorang santri ini Jadi apa dikatakan oleh Jadi kalau ada yang bertanya kepada dia Apa kata Ibn Mufli dalam kitab Al-Furu Tentang masalah ini Dia mengatakan Gak tahu Tapi kalau ditanya Masalah ini di bab yang mana Dia akan menjawab Bab yang ini dan ini Yang hafal mati Tapi tidak bisa istimbat Tentang ya Nah jadi bukan hanya menamatkan kitab Tapi juga harus tahu istimbat Kitab ini Kita akan selesai jadinya Bukan masalah selesai dari kitab ini Tapi masalah bisa gak Antingan istimbat Berdasarkan apa yang dipelajari disini Ketika Anda menjelaskan tentang Al-Ambal mutlak Misalkan Mal-Furq binahuma Itu bisa mengatakan Di dalam secara alusul Yang mengusul Selasemin mengatakan Al-Ambal begini Mutlak begini Nah itu namanya istimbat Itu namanya istimbat Maka kemudian Talib tadi Dia hanya bisa mengulang Apa yang ada di dalam kitab Tidak bisa istimbat Nah maka kemudian Para kawan-kawannya yang Mengeluarkan istimbat Dari apa yang diucapkan Dia sendiri gak bisa istimbat Maka kawan-kawannya Mengolok dia Kasih gelar bercanda Begitu Dinamakan Seekor keledai Yang membawa kitab Al-Furu Mengetahui dalil Itu sesuatu Bisa istimbat Itu sesuatu yang lain Mengetahui dalil Semua orang bisa Tapi tidak semua orang Bisa istimbat Perbedaan yang jelas Sekali disitu Ada orang yang Bisa istimbat Satu hadis Berbagai macam Permasalahan Ada orang yang Dia hanya bisa Mendapatkan sedikit Permasalahan Dari hadis Atau dia hanya Bisa melihat Kepada Zahirul kalam saja Apa yang tampak disitu Hadis tentang Kodohajah Ya bisa hanya Mengelarkan tentang Kodohajah saja Padahal ada banyak Masalah-masalah lain Yang tercangkup disitu Ada orang yang Ilmunya sedikit Hafalan hadisnya sedikit Hafalan Qur'annya sedikit Tapi Dia tahu satu hadis Dan dia Bisa istimbat Yang banyak disitu Karena Apa namanya Aucara istimbat Seperti apa Dia istimbat Bisa sampai Dapat 100 faedah Orang yang lain Istimbat Dapat 10 faedah Maka kita lihat Kadang ya Ada para setizah kita Mereka ngisi kajian Selama sejam Dua jam Membahas satu hadis saja Nah Kita dapat dibegitu kan Membahas satu hadis Hadis Misalkan Mereka bahas Bisa sampai dua jam Bahas satu hadis doang Nah itu berarti Istimbatnya sudah bagus Istimbatnya sudah jauh Nah ada orang yang sekali duduk Membaca lima hadis Lima hadis Dalam dua jam Dia baca lima hadis Itu wajar Berarti Istimbatnya sedikit Dan yang antara Kisimewaan Karya-karya Syahusaymin adalah Istimbatnya banyak Coba-karya-karya beliau yang lain Misalkan Di Apa namanya Kitab-kitab fikih beliau ya Atau secara hadis-hadis Akkam Beliau ketika mencari hadis Istimbatnya lebih banyak Biasanya dibandingkan Lama ulama yang lain Ketika tafsir Contoh Tafsir Al-Quran al-Hadim Tafsirnya Tafsir Al-Quran al-Karim ya Tafsir Yus'amanya Syahusaymin Lihat disini Istimbat beliau Lebih banyak dibandingkan dengan Kitab-kitab tafsir yang lain Wamin rokhairi Maru'aytu fihad al-ba' Maka tabahu syekhuna Rahimahullah Berrisalah as-sabirah Al-latih sammaha Fawa'id musambat Amin fissati Yusuf Ya Syedis maksudnya Syedis maksudnya Syedis Sa'adi ya Guru beliau Ya Ada diantara Yang paling baik Maksudnya yang Paidahnya banyak Ya Yaitu Kitab yang ditulis oleh Syedis Nasirah Sa'adi Rahimahullah Guru Syedis Syedis Dia menulis dalam sebuah Beliau menulis dalam Sebuah risalah yang kecil Berjudul Fawa'id musambat Menkisati Yusuf Wa kisatu Yusuf Suratun kamilah Dhaqarallah az-wajalla Fasyekhuna rahimahullah Kisan batu min hadir Surah hikaman Wahka man kafirah Ya beliau mengeluarkan Hikmah-hikmah Dan hukum-hukum yang banyak Fa'idah karahal insan Tabayanalahu Kayfa ishtamat Hadil ayat Au hadil kisah Ala masaila kafirah Lam yata patan Laha kafiru Min anas Nah Kalau kita baca Kitab tadi Fawa'id musambat Menkisati Yusuf ini Kita akan dapati Bagaimana Ternyata ayat yang selama ini Kita baca Fa'idahnya banyak Yang kita Luput darinya Begitu Ya Yakni Anal insan Kabiyajitahidu Fi masalatin muayyanah Min masailil ilm Au fi babin muayyanin Min abuabil ilm Lakinnahu Layakun Mujitahidan Figuridhalik Wa mitaluhu Lau anna rajulan Arada an Yuhatika Masalatan Min almasail Ya Kalmasi Ala al-kupain Masalan Wasara Yuraji'u Kalam al-ulamak Wairajul adillah Hatta wasala Ila haddin Yassafi'an Yang yurajih Habihi Ar-rajih Min al-akwal Wairasafi'an Yufan Nida Adda'if Ya Nakulu Hada Mujitahid Lakin Fi babin Min abuabil ilm Waingkana Fil abuabil ukhro Layassati Al-ijitiyad Lakin Layadur Ya Al-ijitiyad Yata Jazza Jadi ini Batasannya Seseorang Itu kan terbatas Kemampuannya Terbatas Sumber dayanya Jadi kalau Antum Ijitiyad Dalam satu Masalah Saya Misalkan Masalah Janazah Saja Misalkan Atau Masalah Talak Saja Maka tetap Mujitahid Tidak dikatakan Mujitahid Mutlak Karena Mujitahid Mutlak Itu Dalam Mayoritas Sebab Kalau kita Katakan Seluruhan Bab Tidak Mungkin Dalam Mayoritas Sebab Jadi Tetap Kita katakan Mujitahid Seperti itu Meskipun Hanya Dalam Permal Bab Yang Sedikit Saja Karena Ijitiyad Itu Terbagi-bagi Yang Bersekang Bab Bab Kalau Antum Pandai Dalam Meskipun Ilmu Faraid Antum Punya Pengetahuan Yang Koko Dalam Faraid Maka Boleh Disitu Istimbat Hukum Faraid Yang Ada Antum Boleh Ijitih Disitu Silah Disitu Tapi Disitu Saja Karena Memang Antum Kokohnya Disitu Tapi Selain Faraid Jangan Ijitih Dulu Kalau Ijitih Had Ijitih Sawa Unka Fibab Bin Abu Bin Al Al Fibab Bin Abu Al Perhatikan Beda Antara Bab Sama Masalah Masalah Lebih Kecil Dibandingkan Bab Dalam Satu Bab Itu Ada Berapa Masalah Masalah Ada Juga Orang Yang Tidak Mampu Ijitih Dalam Bab Secara Umum Ataupun Dalam Masalah Secara Secara Spesifik Dua-duanya Tidak Bisa Berijitih Disitu Baik Kemudian Pembahasan Selanjutnya Adalah Tentang Mayal Zammu Al Mujitahid Baik Mayal Zammu Yang Harus Bagi Mujitahid Syarat Itu Tadi Adalah Tentang Suatu Spesifikasi Spesifikasi Yang Harus Ada Apa Yang Diperhatikan Mujitahid Itu Kita Kita Bahas Nanti Pada Mayal Zammu Mujitahid Apa Yang Harus Dilakukan Arat Kaitannya Dengan Dengan Syarat Yang Pertama Kalau Bagian Yang Pertama Tadi Itu Syarat Ijitihat Yang Teknik Yang Teknik Yang Praktik Bagaimana Anda Harus Paham Ini Ini Itu Teknik Kalau Mayal Zammu Mujitahid Ini Dia Boleh Begini Misalkan Anda Harus Paham Bahwasanya Kalau Anda Ijitihat Benar Dapat Dua Pahala Salah Dapat Satu Pahala Ini Paham Maksudnya Apa Hal-hal Yang Sifatnya Makna Wigit Yang Harus Pahami Berkaitan Dengan Ijitihat Ini Bukan InsyaAllah Di Kesempatan Selanjutnya Allah Allah Wa'alam Wa'ala Nabi Muhammad Wa'ala Al-Ali S.W. Wa'akhir Uda'wana Alhamdulillahi Rabbil Alam Alhamdulillahi 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 Alhamdulillahi